Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video gitu ya, gak tau video apa gitu ya, gak jelas juga ya sebenarnya Jadi saya ingin, cuman ingin menunjukkan sih ya, di video kali ini adalah video tentang penyakit yang ada pada laptop ya Jadi di laptop saya ini, sebenarnya bukan laptop saya sih, ini laptop temen saya, laptop Toshiba gitu ya Dan ini masalahnya itu tidak bisa ngetik ya, jadi kalau misalnya disini contohnya saya akan ketikan misalnya nih ya E misalnya nih, E gitu ya, itu tiba-tiba spasi jatuh terlalu jauh ya Dan kalau misalnya saya pencet A gitu ya, atau mungkin Ki, Ki itu nanti harusnya balik lagi sih Oh R jadi tambah panjang gitu, coba T ya, kayak gak ada dampaknya Dan kalau misalnya disini saya pencet A gitu ya, misalnya saya pencet A gitu ya, misalnya disini nih Mungkin disini kita akan tutup dulu, buka lagi ya, disini kita akan pencet A Dan kalau misalnya kalian bisa lihat disini, disini kayak ada semacam blok gitu ya Jadi disini tuh kemungkinan ya, CTRL-nya itu kepencet ya Jadi walaupun CTRL-nya ini gak saya pencet gitu ya Jadi ini kalau misalnya kalian lihat gitu ya, ini CTRL-nya gak saya pencet gitu ya Jadi CTRL-nya saya biarin, tapi entah kenapa CTRL-nya tiba-tiba kepencet gitu ya Oke jadi kalau misalnya kalian masih yang gak paham sama apa yang saya bicara kan atau apa yang saya maksud Jadi disini, kenapa saya kok bisa tahu gitu CTRL-nya yang kepencet Jadi disini saya buka Google Chrome gitu kan, saya ngetes di laptop saya itu dengan buka Google Chrome Dan disini saya akan pencet CTRL-nya, lalu kita akan pencet E ya Nah tiba-tiba kayak gitu ya, dan ini jujur mencurigakan gitu kan Karena saya kok tiba-tiba pas pencet E itu tiba-tiba muncul lulusuk Google gitu ya Dan setelah itu saya coba lagi pencet tombol lainnya yaitu T gitu kan Nah saat saya pencet T doang itu tiba-tiba tab baru muncul gitu ya Atau new tab itu tiba-tiba keluar gitu ya Saya juga bingung gitu kan kenapa Dan akhirnya saya klik kanan ya disini Dan disini saya melihat ada CTRL-nya itu untuk tab baru ya Dan disini berarti CTRL-nya kepencet Kalau misalnya saya cuma pencet T doang terus kebuka tab baru berarti CTRL-nya kepencet gitu ya Dan itu berarti adalah masalahnya ya Dan ya itulah intinya ya kayak gitu Kalau misalnya kalian ngerti juga ya Dan berarti kita sudah mengetahui bahwa CTRL-nya kepencet Walaupun nggak dipencet atau mungkin nggak ketekan gitu ya Jadi pencet T doang tiba-tiba kebuka tab baru berarti CTRL-nya kepencet ya Dan kalau kata temen saya ini masalahnya itu semenjak 3 hari yang lalu ya Dan kalau misalnya disini Kalau misalnya gitu ya misalnya kalian lihat nih disini Disini saya tidak akan menggunakan tombol CTRL ini ya Tapi disini saya akan mengetik atau mungkin menekan tombol ALT dan D-Lab ya Disini ada ALT ya disini CTRL Kalian bisa lihat disitu saya tidak pencet Dan disini ada D-Lab-nya ya LT dan D-Lab Dan harusnya terbuka atas manager ya Disini kita akan Eh Eh bisa Oke pak Jadi secara tidak sengaja ya Untuk fix keyboard mati pada laptop Toshiba itu Tadi saya menemukannya secara tidak sengaja Dengan menekan tombol escape ini Ini tiba-tiba semuanya jalan ya keyboardnya Disini keyboardnya jalan ya Tuh Gak aneh lagi Coba backspace mungkin Backspace Disini kita akan Backspace juga normal gitu ya Disini kita akan escape Dan itu adalah untuk Cara mengatasinya ya Dengan tekan tombol escape gitu ya Nanti akan normal lagi ya Dan Sebenarnya tadi Stadinya gitu ya Saya itu mau nunjukin dulu gitu ya Yang log off itu kayak gimana gitu ya Atau mungkin cara mengatasnya dengan log off itu kayak gimana Tapi Entah kenapa tadi saya kepencet tombol escape Tiba-tiba bisa pak ya Dan mungkin disini kita akan cobain ya Karena Yang di log off juga sama ya Jadi kalau misalnya yang di log off itu Kalau di restart nanti Gak normal lagi ya Keyboardnya disini kita akan restart mungkin ya Disini kita akan restart Dan disini kita akan tungguin ya Disini kita akan tunggu sampai beres ya Oke jadi disini kita sudah boot ya Tapi belum beres Karena disini juga bisa dilihat Nah iconnya masih putih Atau mungkin belum Belum beres ya Untuk bootnya disini Coba disini kita akan tunggu dulu Sampai beres ya Sampai semuanya ke load gitu Dan disini mungkin kita akan langsung aja Ketik ya Atau mungkin klik yang Si tombol windows ini Dan disini kita akan Tekan misalnya yang mungkin kelihatan di kamera ya Coba 56 Gak kan 56 disini Bisa pak 56 bisa pak Dan jadi ya gampang banget ya Itu juga secara tidak sengaja sih Untuk fixnya gitu ya Saya menemukannya Dengan pencet tombol escape saja Yang disini nih Yang di pojok kiri ini gitu ya Paling ujung biasanya Di semua keyboard Laptop juga Atau mungkin keyboard komputer juga sama Yang escape disini ya Dan tadinya itu Saya menyangkanya keyboard ini Bermasalah ya kan Dan saya menggunakan keyboard laptop saya gitu ya Atau mungkin keyboard eksternal ya Sebenarnya keyboard USB gitu ya Intinya keyboard USB Dan disini kita akan cobain ya Apakah bisa atau enggak Untuk pakai keyboard USB ya Oke jadi keyboardnya sudah terhubung ya Kalau misalnya kalian lihat juga ya Disini nih Ini keyboardnya ya Dan disini adalah laptopnya Dan sini kita akan ketik dulu Tombol Windows misalnya Bisa pak Jadi bisa pak Benar Saya gak ngapa-ngapain gitu ya Saya gak pakai apapun gitu Gak pakai software apapun Saya gak pakai yang lain-lainnya Saya cuma pencet tombol escape doang ya Dan itu memang benar-benar Tombol escape doang Saya pencet gitu ya Saya pencet tombol escape udah gitu ya Semuanya tiba-tiba kebaca lagi Tiba-tiba normal lagi Dan disini mungkin saya akan coba Untuk beberapa kali restart ya Jadi biar memastikan Benar-benar berfungsi Benar-benar keyboardnya itu normal ya Jadi saya sebelum Kasihin lagi ke teman saya Ya saya pastiin dulu gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Itu adalah video Untuk cara mengefix Atau mungkin cara memperbaiki Laptop keyboard ProShiba Yang mati Atau mungkin tidak mau ngetik gitu ya Dan Itu diperbaikinya Atau mungkin di benerinya adalah Secara tidak sengaja ya sebenernya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Jangan lupa untuk like share dan subscribe Seperti biasa Nama saya Raido Turup Kasiat Dan thanks for watching Bye-bye